Bang Deddy, saya mulai dulu dari Anda. Benar tidak banyak yang kecolongan dengan putusan MA soal batas usia calon kepala daerah karena publik ini seperti dihujani dengan beragam kebijakan yang beruntun, yang membingungkan dan meresahkan, dan akhirnya kecolongan? Ya, dalam ilmu politik, dalam komunikasi publik kan ada istilah red herring ya. Bagaimana sebuah, apa namanya, rezim itu mengalihkan perhatian publik dari agenda. Karena tersembunyinya hidden agenda dengan isu-isu yang, apa namanya, yang kontroversial. Jadi kalau dalam konteks itu, tentu wajar orang berpendapat seperti itu. Karena yang terjadi kan memang demikian. Ketika kita ribut dengan soal tapera, kenaikan uang kuliah, segala macem gitu ya. Itu kan kemudian tiba-tiba lahir lagi lah sebuah remake nih. Sebuah copycat dari, apa namanya, pembengkokan hukum kita. Jadi kalau pada pemilu presiden ada, apa namanya, tragedi MK yang tidak mengubah batas usia, tapi hanya menambahkan frase, sedang dan sedang menjabat dan atau sedang menjabat kepala daerah, kan gitu. Nah kalau sekarang, mirip-mirip nih, apa namanya, berusia 30 tahun pada saat pelantikan. Dihitung saat pelantikan. Saat pelantikan. Jadi ya, inilah kalau ambisi kekuasaan itu melampaui, apa namanya, term yang diatur oleh konstitusi. Ini kan yang namanya saat kekuasaan yang melampaui kepatutan, kalau menurut kami. Kenapa? Karena ini kan memberikan ruang jurisprudensi bagi praktek-praktek pembengkokan hukum. Dan ini tentu akan dituruh oleh penguasa manapun, karena ternyata bisa. Ya, jadi betapa lihainya mempermainkan itu, hanya dengan menambah frasa, seluruh proses legislasi itu akhirnya hilang begitu saja. Jadi Bang Deni meyakini ada penguasa lagi di balik putusan MI ini? Ya, tidak mungkin orang tidak berkuasa, kan mampu mengubah. Kenapa? Kita lihat dari reasoning hukumnya, pertimbangan hukumnya hakim yang memutus itu. Pada poin pertama, dia bicara undang-undang dasar. Padahal Mahkamah Agung itu harusnya kan melakukan judicial review terhadap, apa namanya, satu putusan lembaga terhadap undang-undang. Dia nggak boleh bicara konstitusi, karena itu ranah dari Mahkamah Konstitusi. Dia pada pertimbangan hukum pertama saja sudah masuk jebakan Batman itu. Ya, karena dia mereviewnya ke konstitusi. Lalu yang kedua, dia memutarbalikan logika bahwa syarat pencalonan jadi syarat pelantikan. Karena kalau ini dibiarkan, coba bayangkan yang harus banyak yang kita lupa. Syarat masuk TNI, Polri, itu juga harus kita rubah. Syarat masuk ASN, kita harus rubah. Ada ruang untuk mempersoalkan itu semua. Ini kan akhirnya tidak memberikan kepastian hukum. Padahal harusnya PKPU itu kan dikeluarkan oleh KPU sudah melalui proses yang sangat panjang. Mulai dari Biro Hukumnya KPU, lalu dilakukan jaring asmara. Menjaring aspirasi masyarakat. Maksudnya kan ada pakar hukum di sana, ada NGO di sana, ada para pengamat, akademisi. Singkatnya, Bang Dedy, ini sebetulnya untuk siapa sih putusan MA ini? Yang punya peluang untuk memanfaatkan ini, walaupun berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Coba, saya tanya. Apakah ada anak muda sekarang yang pengen jadi gubernur? Apa kaitannya dengan Partai Garuda? Kan seperti itu nih, kalau kita mau menarik-nariknya. Mereka kan mengklaimnya banyak calon mereka yang sebetulnya berusia muda. Tapi yang punya akses terhadap kekuasaan yang kemudian bisa mengubah putusan di lembaga setingkat mahkamah agung, tentu orang yang punya kekuasaan tinggi. Jadi tidak heran kalau orang kemudian mengaitkan dengan Kaisang. Karena kebetulan Kaisang itu kan umurnya 30 pas harusnya jadwal pelantikan gubernur. Pada saat perutamaan calon itu belum 30 ya? Belum, dia baru Desember. Jadi kalau ini diklaim untuk anak muda seluruh Indonesia, menurut saya omong kosong. Ini untuk Kaisang, khusus untuk Kaisang. Khusus untuk Kaisang Mas Uki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.